Intro Selamat pagi, Komirsa BTV menginspirasi. Bertemu lagi dengan saya, Beri Hermawati, di program Seputar Perempuan. Seputar Perempuan adalah program yang mengangkat isu-isu tentang perempuan, aktif sosial, dan pembedayaan perempuan. Tamu BTV menginspirasi kali ini adalah perempuan yang merupakan aktifis perempuan sekaligus membiayai sosial. Selamat pagi, Mbak Emy Irarai Danawati. Selamat pagi, enak sekali kenyataan namanya, Emy Irarai Danawati. Selamat selalu ya Mbak Benia. Baik ya, tema kita kali ini adalah membiarkan literasi bagi kaum perempuan di era pandemi. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai sedangkan rincang-rincang kita bersama Mbak Benia. Siap ya Mbak Benia, yang pertama, Mbak Benia ini kan adalah salah satu punggilan sosial, terutama yang berkaitan dengan kaum perempuan. Apa sih alasan Mbak Benia untuk terjadi ke dunia, ke dunia sepuluh perempuan? Alasan yang pertama itu adalah, karena saya perempuan. Dan saya menemukan bahwa perempuan menjadi perempuan itu, sampai hari ini, itu masih mengalami identifikasi kebangan. Atau dari segi akses, kesempatan, kerempuan, dan lain sebagainya. Ya, memang ada saat ini sudah banyak perempuan yang sekolah sebagainya. Tapi kan itu yang memiliki akses untuk pembuat kebijakan, akses untuk membuat mereka berdekat. Bagaimana perempuan itu memiliki akses untuk pembuat kebijakan, ini kan sekarang sudah ada media sosial. Di mana-mana kaum perempuan itu memiliki agung, 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 seragam, dan bahkan agung TikTok. Bagaimana menurut Mbak Wendy, apa yang bisa dilakukan perempuan dengan memiliki pertemuan daerah digitalisasi yang sekarang di nyera 4.0 di TV? Saya baru-baru juga punya aku TikTok. Oh, ada aku TikTok. Nanti saya mau dulu. Nanti saya mau dulu. Nanti saya mau ke rumah. Nanti saya mau ke rumah. Kalau dulu itu, Facebook, Instagram, TikTok, yang memang banyak gunakan di minggu. Kebebasan ekspresi perempuan ini sudah luar biasa. Tetapi seiring dengan itu juga ada banyak hal yang menyambut perempuan di dunia maya. Seperti kekerasan berbasis gender online, kekerasan berbasis gender online Itu banyak juga dalam perempuan, misalnya kita bisa berkait-kait-kaitnya di dunia maya Dan perempuan ternyata tidak banyak mengetahui itu Sudah sadar, ya? Ya, sudah sadar Dan kadang-kadang tidak bisa melakukan itu Nah, kalau dari segi konten sih Sudah cukup banyak perempuan yang edukasi, ya? Sering-sering itu garanti Di, ini ya? Di akun masing-masing ya? Di dunia maya, ya? Ya, disering akun garanti, sering, apa namanya? Sering konos-konos yang perlampaan, gitu ya Dan, eh, tapi juga masih banyak yang memakai media sosial Tanpa janya gara-gara bagaimana memakai media sosial yang berkali Sehingga mereka menjadi sasaran dari pelaku terkesan gender di sosial online Seperti pelecehan, ya? Tidak belajar internet Kemudian, eh, apa namanya? Eh, penyebaran konten-konten tidak setolong Itu, 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 itu Scammer Scammer, ya? Yang, apa namanya? Eh, dapat pancar dan bagaimana? Ya, itu itu sangat-sangat sering Terutama yang, ya? Anak-anak milenial itu saja Ya, iya, ya? Kalau, di banyak hal Di banyak kali ini, ya Perempuan, eh, banyak menggunakan media sosial Orang KMKT Misalnya masa pandemi Masa pandemi, ya, ya Dengan banyaknya orang-orang yang kesusahan Pasti yang tidak boleh dilakukan di sana Ya, eh, tidak boleh kita Memangkinkan kehilangan kita yang ternyata Belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum-belum Mereka kita tidak bisa mengontrol itu, ya? Ya, benar Kecuali Dia memang punya pemikiran bahwa Di kesempatan media sosial ini Adalah kesempatan saya berexpresi Mendapatkan pengetahuan yang baik Berbagi pengetahuan yang baik Dan membangun jejari Dengan kesempatan perempuan dan banyak orang Laki-laki atau perempuan tua-bunda Berbagi rasa dan sebuah besar Untuk kakau yang positif Ya, tapi itu hanya sedikit yang Yang punya Pasal dari situ Nah, ini yang fokusnya Mbak Weni Untuk mengedukasi ya Dengan cara meliterasi Terutama kawan ibu-ibu Yang kata-kata boleh Barulah ya mengenal dunia maya ya Bagaimana menggunakan akun Baik-baik benar Kemudian bagaimana mereka Menggunakan akun itu Untuk kepentingan yang baik lah Yang bisa mengedukasi Nah, ini kaitannya dengan Masa pandemi ini Kan kita kan sudah hampir Per Februari 2020 Kita mengalami pandemi COVID-19 Nah, menurut Pak Weni Maretnya berita-berita Yang berkembang di Medsos ini Tentu berpengaruh Terhadap kemampuan kita Baik itu perempuan Baik itu anak-anak Dalam Meningkatkan dari Tentu berpengaruh Tentu berpengaruh Bagaimana cara Cara kita Agar Ini tidak berpengaruh Di lingkungan keluarga Misalnya lingkungan keluarga Pak Weni sendiri seperti apa Tentu berpengaruh Isu-isu yang berkembangan Banyak Kalau saya Kalau kebetulan Keluarga saya adalah Keluarga literat sekali Dari kecil kita memang Baca buku 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 Oh, percayaan percayaan. Kalau saya percayaan, karena COVID adalah satu bagian dari zoonosisnya. Kalau alam rusak, kemudian memindahkan patogen atau penyakit, hewan atau manusia itu sangat mudah. Karena kita kan penyakitasi. Jadi, banyaklah untuk mencari COVID-19. Sehingga bisa dibandingkan. Ini berita hoax atau tidak. Termasuk berita palsu tentang COVID-19. Berita yang tidak benar mengenai penanganan COVID-19. Kalau berita realnya memang cukup mencegkang. Jangan diakses kalau kita. Kalau mencegkang, ya tidak juga sih. Kita tidak tahu. Sampai mana itu. Sampai mana kekembangannya. Mencegkang penting. Di lingkungan yang lebih besar. Di masyarakat, tetangga. Di tetanggal. Karena mereka percayaan. Sekarang mereka tidak terjadi COVID. Karena mereka tidak banyak. Tidak banyak referensi. Informasi yang mereka dapat. Sehingga mereka percaya dalam satu sumber. Itu kan. Ya betul. Kalau WA. Orang-orang tua. Di atas naberi. Itu kan percaya dengan. Sekarang pemerintah dari WA. Betul. Semakin menarik saja. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Bersama Mbak Weni. Di segmen kedua. Jalan kemana-kemana. Kembali bersama saya. Di seputar perempuan. Bidiri menginspirasi. Selamat menikmati.